LAPAS LUMBARALAM Inilah suasana LAPAS yang ada di LUMBARALAM RAKAT-RAKATUR BATAM Bangunan Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Batam pada Senin tanggal 30 Januari tahun 2023 siang itu tampak sepi dari luar hanya ada beberapa petugas berjaga tak terdengar suara-suara dari luar LAPAS begitu hening seperti dilumat hujan yang turun sejak pagi Maklum, kota Batam dilanda hujan sejak pagi, termasuk kawasan Barelang, lokasi LAPAS Kelas IIA Batam Keramaian pecah begitu rombongan Ombudsman datang melakukan sidak di dalam pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Saat rombongan Ombudsman mendatangi setiap ruang di LAPAS para warga binaan tampak berkerumun di sekitar kamar mereka mata mereka menatap dengan lekat setiap yang datang bahkan yang berada di dalam kamar lantai tiga sampai berhimpitan untuk melihat keluar ini mau apa? ada sidak ya? tanya seorang warga binaan kepada salah satu rombongan Ombudsman dari Balikjeruji Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Dr. Lagat Paroha Patas siadari mendatangi para warga binaan yang berkerumun di salah satu halaman bangunan pemasyarakatan ia menanyai para warga binaan mengenai bagaimana pelayanan yang mereka terima di dalam LAPAS sekolah komando mereka menjawab serempak satu suara pelayanan baik Pak teriak mereka serempak sambil menatap kepala LAPAS Bawono Ika Sutomo yang berdiri di samping lagat Paroha Patas Siadari Paroha Patas Siadari lantas bertanya perihal prosedur pengurusan PB atau pembebasan bersyarat dan CB alias cuti bersyarat kepada narapidana pihak LAPAS memastikan pengurusan PB dan CB di LAPAS kelas IIA Batam selama ini dilakukan secara gratis tidak dipungut biaya tadi kami tanyakan untuk pengurusan CB dan PB tidak dipungut biaya apakah setuju tanya Lahat yang dijawab serempak setuju Lahat pun memberikan nomor teleponnya kepada warga binaan atau narapidana dia menyampaikan agar para warga binaan bisa menghubunginya jika menemukan ada persoalan dialami telepon kami kalau ada menemukan persoalan nomor ini hanya dilayani kata lagat selain berbincang dengan para warga binaan rombongan ombudsman mengecek sejumlah ruang pelayanan di dalam LAPAS kelas IIA Batam di antaranya ruang klinik untuk keperluan medis warga binaan dapur umum LAPAS kantin bengkel dan workshop pengembangan keterampilan selamat menikmati 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 selamat menikmati